Intro Hai kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Obrolan Santi tempat dimana kita ngobrol-ngobrol tentang spiritual, pengembangan diri, law of distractions, dan motivasi melanjutin ke enam cakra, sekarang saya mau membahas atau ngobrolin tentang cakra yang ketujuh yaitu crown chakra atau cakra mahkota letak cakra ketujuh ini adalah di kepala kita, titiknya itu di ubun-ubunnya kita jadi orang bilang titik ubun-ubun itu tempat biasa spirit kita atau roh kita itu keluar masuk jadi ini ibaratnya seperti pintu roh kita keluar masuk dan kalau misalnya situasinya tidak seimbang, mudah sekali membuat kita tuh bermimpi buruk jadi mungkin kita mimpi buruknya terlalu sering terus kemudian sakit kepala, insomnia atau gak bisa tidur terus kemudian kita frustrasi dengan hidupnya kita kita gak bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya kita terus kemudian kita merasa gak berdaya jadi kita secara spiritual itu kayaknya terputus koneksinya terus kemudian merasa diri itu jauh dari Tuhan atau kita ngerasa bahwa kita mungkin gak pantas untuk membuat permohonan kepada Tuhan jadi ini perasaan diri kita sendiri kalau misalnya cakra ketujuh kamu ini gak seimbang dan kamu mudah sekali merasa bingung jadi sulit sekali kamu misalnya kamu diminta untuk melakukan atau mengambil keputusan, kamu tuh kebingungan sendiri karena kamu kalau cakra ini gak seimbang banyak hal-hal kamu tuh gak jelas atau gak clarity gitu terus kemudian juga sulit untuk mengingat jadi kalau misalnya diberikan suatu pelajaran atau mungkin diberikan suatu hal kamu udah sekali untuk melupakannya ya karena ini dekat dengan brainnya kita atau otaknya kita nah kalau misalnya seimbang kamu itu bisa mempunyai kejelasan dan kemudian kamu itu gak takut dengan masa depan karena kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan untuk kehidupan kamu sendiri kamu memegang kendali untuk kehidupannya kamu terus kemudian kamu mempunyai rasa penerimaan yang cukup besar jadi apapun yang datang ke dalam kehidupannya kamu itu karena kamu gak takut karena kamu tahu punya kejelasan tentang visi misinya kamu sehingga kamu gak takut lagi untuk menghadapi masa depan dan kemudian kamu punya otomatis energi kamu yang kreatif akan keluar semua kamu akan mudah sekali untuk mengungkapkan kekreatifitasan kamu dan kemudian kamu punya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan gak bingung dalam membuat keputusan di cakra sebelumnya saya ada jelaskan bahwa kita bisa menggunakan warna, makanan, olahraga untuk menyeimbangkan energi cakra ini dan begitu pun juga cakra ketujuh ini kita bisa lakukan dengan yoga terus kemudian dengan terapi warna warnanya ini ada berhubungan dengan ada yang menggunakan warna ungu karena dekat dengan cakra mata batin atau juga kita menggunakan warna putih terang atau kamu bisa menggunakan visualisasi berwarna memvisualisasikan warna ungu di sekitarnya kamu terus kemudian bisa menggunakan kristal kristal yang tersedia dan baik sekali untuk menyeimbangkan energi cakra mata batin juga cakra mahkota kita adalah amethyst terus kemudian clear quartz biasanya berwarna putih nanti saya akan taruh keterangan lengkapnya di bawah karena saya tidak bisa ingat satu persatu terus kemudian dalam pengalaman pribadi saya yang paling cepat dalam menyeimbangkan cakra ketujuh ini adalah dengan bermeditasi karena dengan bermeditasi kita tuh menyatukan dirinya kita dengan alam dan kemudian kita memfokuskan keseluruhan indranya kita yang ada di dalam tubuh untuk mendengarkan alam, mendengarkan tubuh kita dan mendengarkan pemikiran kita jadi fungsinya meditasi sebenarnya seperti itu untuk mendengarkan diri kita lebih banyak lagi terus kemudian bersatu dengan alam, mendengarkan alam dan kemudian kalau untuk makanan kalau misalnya cakra-cakra yang lain mungkin disarankan untuk makan makanan sesuai dengan warna cakra tersebut tapi kalau untuk cakra mahkota justru disarankan adalah berpuasa ya bahkan salah satu cara untuk menyeimbangkan cakra mahkota kita nah jadi kalau misalkan ada mengikuti video saya sebelumnya tentang penjelasan cakra dari cakra satu sampai cakra ketujuh ini sekarang saya mau merangkum semuanya sebenarnya intinya adalah menjaga cakranya kita menyeimbangkan cakranya kita dalam kehidupan sehari-hari karena seperti yang kalian tahu ya di dunia ini banyak sekali di luar sana energi-energi yang sebenarnya itu mengganggu tubuh kita ya merusak tubuh kita ya seperti wifi, kemudian listrik kebiasaan kita dalam bekerja ya yang terkadang memberikan sedikit tekanan terus kemudian permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ini sehingga sangat penting sekali untuk kita konsisten dalam menyeimbangkan cakranya kita setiap hari nah kalau misalnya kamu salah satu penggemar olahraga yoga karena di dalam olahraga yoga itu ada gerakan-gerakan di mana membantu untuk apa ya flow, aliran flow dan kemudian juga lebih terfokuskan pada pernapasan ya jadi yoga juga olahraga pernapasan sehingga sangat membantu sekali untuk mengeluarkan energi yang tersumbat nah kalau misalnya kamu olahraga yoga enggak masalah setiap pagi duduk sekitar 2-3 menit untuk bermeditasi kamu cukup duduk aja terus kemudian no needful thinking enggak usah berpikir yang macam-macam fokuskan pada pernapasannya kamu jadi tarik nafas dalam-dalam terus kemudian buang tarik nafas dalam-dalam buang nah pada saat kamu sudah menarik nafas dalam-dalam sebanyak mungkin 5-10 kali kamu boleh kembali pada nafas yang normal kemudian kamu bayangkan pada saat menghirup udara yang ke hidungnya kamu itu banyak sekali tanda plus tanda-tanda positif masuk ke hidung kita masuk ke tubuhnya kita terus kemudian pada saat kita menghalang nafas kita banyak sekali tanda-tanda negatif keluar dari tubuhnya kita kamu boleh gambarkan warnanya misalnya berwarna abu-abu atau berwarna hitam ya biasanya diwakilkan seperti itu untuk hal-hal yang negatif ya hitam bukannya menegatifnya tetapi hitam membantu menyerap energi negatif dan kemudian mengeluarkan dari tubuhnya kita setelah berlatih pernafasan itu kamu bisa merenggangkan sedikit tubuh kamu karena biasanya sehabis bermeditasi mungkin aliran darah kita mungkin karena kita duduk dengan posisi yang sama jadi setelah melakukan meditasi untuk membayangkan dan menyeimbangkan ketujuh cakranya kita di salah satu video saya ada mengajak kawan-kawan untuk bermeditasi memvisualisasi itu untuk bisa digunakan penyeimbangan tujuh cakranya sekaligus ya jadi pada saat kita membayangkan mataharinya menjadi besar-besar-besar dan melingkupi seluruh tubuh kita juga membantu dalam menyeimbangkan ketujuh cakranya kita nah dengan konsisten melakukan penyeimbangan tujuh cakranya setiap harinya otomatis kita akan mendapatkan perubahan atau perbedaan hidup nah untuk kawan-kawan yang menyimak video ini dan kemudian kamu ada mempraktekkan diri sendiri bagaimana penyeimbangannya kira-kira boleh cerita dan kemudian berbagi pengalamannya kamu apa yang kamu dapatkan dari penyeimbangan cakranya ini baik kawan-kawan segitu saja untuk obrolan kita kali ini untuk kekurangannya seperti nama-nama kristal terus kemudian oleh oil therapy yang bisa dipakai pada saat melakukan penyeimbangan cakranya akan saya tambahkan di dalam box keterangan di bawah jadi kalau misalnya kawan-kawan ada keterangan yang kurang langka boleh cek di box description dan segitu saja terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video saya apabila video ini bermanfaat untuk kamu jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe di channel saya ini dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe ke channel ini dan supportnya juga dan untuk kawan-kawan yang menyukai bidang tarot boleh cek ke channel pertama saya Santi Melody Tarot nanti saya juga akan taruh linknya di bawah di tangan bawah baik kawan-kawan terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan saya doakan kawan-kawan memiliki hari yang indah hidup yang menyenangkan dan kita jumpa lagi di obrolan Santi berikutnya see you, bye-bye dan untuk kawan-kawan kaya mamit dan untuk kawan-kawan yang kalah dan kalau kawan-kawan yang tidak baik